Selamat pagi Selamat pagi Baik kita awali informasi pertama dari hukum kriminal Pemirsa dimana beberapa hari lalu ada seorang pria yang mencoba masuk ke Mako Brimapolda dengan membawa bahan peledak yang disimpan di dalam tasnya beruntung polisi langsung bisa mengamankannya lantaran curiga dengan gerak-geriknya Kepolisian Darah Istimewa Yogyakarta mengamankan seorang pria mencurigakan pria tersebut bernama RM Resi Dipoyono berusia 28 tahun warga Prambanan Sleman awalnya Dipo datang ke penjagaan Mako Brimapolda DIY untuk menanyakan sebuah alamat namun karena gerak-geriknya mencurigakan petugas memeriksa isi tas yang dibawanya dan didapati beberapa bahan peledak diantaranya satu pucuk yang diduga magazine, 35 butir amunisi, peluru hampa dan karet, rantai amunisi, pisau lipat, beberapa buku serta sejumlah barang kebutuhan pribadi polisi lalu mengamankan pemuda tersebut ke Polda DIY untuk diperiksa dari hasil pemeriksaan awal polisi belum bisa menyimpulkan motif pelaku membawa bahan peledak ke Mako Brimapolda DIY selain itu polisi juga membantah pelaku bagian dari jaringan terorisme di siang sekitar pukul 9.30 telah diamankan seseorang yang bernama RM RDY RMnya mungkin Radenmas ya tapi setahu kami RM RDY laki-laki kemudian pekerjaan swasta chronologisnya adalah ada seseorang yang mendatangi Mako kita, Mako Brimapolda kami begitu ya sama pihak Polda DIY apa motif dari pelaku mencoba mendatangi dari Mako Brimapolda dan ditemukan ada beberapa amunisi begitu di dalam tasnya selain barang-barang pribadi begitu ada juga buku dan sampai saat ini polisi masih fokus ke pemilikan amunisi jadi bukan terkait dengan ada jaringan teroris atau apa tapi ini yang masih diri tiga adalah kepemilikan amunisinya meskipun kemudian kalau dilihat dari petunjuk-petunjuk yang ada seperti ada senjata kemudian ada buku-buku yang kemudian sepertinya mengarah ke sana tapi kemudian harus didalami apakah semudah itu kemudian menentukan itu terorisme atau bukan itu ya tentunya bentuk antisipasi begitu mengingat beberapa hari terakhir Indonesia ini juga heboh lagi berita tentang teroris dan ini semoga segera keluar hasilnya dan memang warga yang dimaksud juga tidak terlibat dalam aksi terorisme begitu baik ke informasi berikutnya bus antarjaya yang melayani trayek Wonogiri Purwokertor Rabu Malam dibakar masa karena menabrak seorang pengendara sepeda motor di wilayah Pasean Kidul Balai Catur, Gamping, Sleman akibat kejadian tersebut pengendara motor ini mengalami luka dan harus dirawat di rumah sakit sementara pengemudi bus diamankan polisi tempatnya terjadi di jalan watas kilometer 7,5 akibat tertabrak bus antarjaya pengendara sepeda motor yang diketahui bernama Wahyu mengalami kritis dan harus mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit korban laka yang kebetulan adalah warga Pasean tersebut menyebabkan warga setempat marah dan membakar bus tersebut sementara pengemudi bus antarjaya Joko Sundarto berhasil dievakuasi oleh personil Polres Sleman untuk menghindari amukan masa menurut laporan yang disampaikan oleh pihak kepolisian dari Polsek Gamping kecelakaan ini berawal dari korban yang melaju tepat di depan bus tiba-tiba membelok karena jarak yang sudah terlalu dekat, kecelakaan pun tak terhindarkan menurut Kapolsek Gamping, Kompol Hendry Multi kasus laka dan pembakaran bus tersebut langsung dilimbahkan ke Polres Sleman agar arus lalu lintas bisa kembali normal, Bang Kebes Antarjaya saat ini sudah dibawa ke pos selaka lantas pelenggurih Gamping Sleman Harian Maja, Jogja TV ya prihatin juga ya ada kasus kecelakaan tapi imbasnya harus sampai membakar satu bus yang ini tentunya kerugiannya lebih besar sementara ini mungkin kalau dilihat mungkin keselakaan murni tapi ini justru akan membawa masalah bagi mereka yang membakar juga artinya ada pengurusakan kemarin memang sempat ramai di media sosial begitu sebagian besar menyayangkan kenapa harus busnya sampai dibakar selara itu apakah kemudian tidak diselidiki dulu bagaimana kronologi kejadiannya karena belum tentu busnya itu salah begitu benar-benar, kalau ada juga beberapa informasi yang sudah berikar begitu pemirsa saat ini polisi fokusnya adalah kepada mencari siapa pelaku dari pembakaran bus tersebut dan otomatis akan dibawa ke ranah hukum tentunya ketika polisi sudah mulai fokus melakukan pencerdikan atas kasus tersebut baik pemirsa kita akan informasi berikutnya ini sebagai upaya menciptakan kamtimas Satuan Polisi Pakmong Peraja Kabupaten Bantul ini giat melakukan operasi minuman keras di sejumlah wilayah dan hasilnya ini selama bulan Februari Ruban Botol Miras berbagai merek ini berhasil disita Pujak peringatan ulang tahun Satpol PP tingkat D.I.Y. digelar di lapangan Trirenggo Bantul pada upacara ini diperagakan beragam keterampilan anggota Satpol PP D.I.Y. mulai dari penanganan huru haramasa dan juga peragaan senam perahu karet dari sarsatlin mas Usai upacara Sekda D.I.Y. bersama dengan Bupati Bantul dan sejumlah kepala lembaga melakukan pemusnahan ribuan botol minuman keras yang merupakan hasil operasi Satpol PP Bantul selama bulan Februari Kasatpol PP Bantul Julius Suharta menjelaskan sedikitnya ada 1.200 botol miras berbagai merek yang disita oleh petugas dari sejumlah pedagang di wilayah Kabupaten Bantul para pedagang sudah diajukan ke pengadilan dan mendapatkan fonis tetap dari hakim sehingga barang bukti kemudian dimusnahkan Anang Jainuddin, Jogja TV Hasil selama bulan Februari sudah mencapai ribuan begitu bagaimana kalau itu dilakukan dalam satu tahun begitu ya Pasti akan sangat banyak dan yang pasti disini selain menganjurkan barang bukti begitu pihak yang katakanlah disini penjual maupun pengendarnya ataupun penggunanya ini sudah diajukan ke meja hijau otomatis sudah ada fonis dari pengadilan kemudian barang buktinya baru bisa dihancurkan begitu atau diusnahkan Bahagiannya miras itu adalah kadang sebagai pemicu dari kejahatan atau kriminalitas yang lain begitu orang mengkonsumsi miras mereka kehilangan kesadaran dan malah bisa melakukan kriminal yang lain begitu Baik kita jeda dulu kami hadir dengan semua informasi lain diantaranya ada lima kecepatan di Sleman yang diterjang angin kencang kami terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk kenyamanan dalam berinternet gunakanlah hanya logo ini Wi-Fi ID Tersedia di banyak area di seluruh Indonesia Indonesia Wi-Fi Semua bisa online Dunia dalam genggamanmu Layanan pindah memilih Kriteria pindah memilih Menjalankan tugas pada saat pemungutan suara Menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi Penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial atau panti rehabilitasi Menjalani rehabilitasi narkoba Menjadi tahanan di rutan atau lapas Atau terbidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan Tugas belajar Menempuh pendidikan menengah atau tinggi Pindah domisili Tertimpa bencana alam Dan bekerja di luar domisilinya Berikut langkah pindah memilih Pindah memilih Pindah memilih Pindah memilih Pindah memilih Sehingga tetap menjadi maha karya dunia Yang juga menandai Yogyakarta Kota batik dunia Sebuah peradaban batik Mengartikan batik mempunyai sebuah perjalanan dari sekian batik klasik Yang ada hingga saat ini Dan tetap memelihara batik tersebut dari segala sudut pandang Kota batik Kota batik Kota batik Kota batik Kota batik Kota batik Kembali bersama sebutan Jogja pagi Pemirsa lima wilayah Kecamatan di Kabupaten Sleman Diguyur hujan ras Disertai angin kencang Dan angin kencang merubangkan kepohonan Di beberapa lokasi Serta merusak bangunan rumah Serta menubangkan tiang listrik Lima kecamatan di wilayah Kabupaten Sleman Rabu sore Dilanda hujan deras Disertai angin kencang Kelima kecamatan tersebut adalah Kecamatan Depok Kalasan Ngemplak Turi dan Pakem Sementara wilayah yang paling parah terdampak Adalah wilayah desa Candi Binangun Kecamatan Pakem Di wilayah ini Angin kencang menumbangkan sejumlah pohon Sehingga menimpa bangunan di sekitarnya Selain itu sejumlah Tiang listrik juga Roboh melintang di jalan raya Akibat kejadian ini Dua orang mengalami luka-luka Dan harus dirawat di rumah sakit Kuban Sleman Sripurnomo Disela-sela tinjauannya Di desa Candi Binangun Mengaku belum mengetahui pasti Total kerugian Akibat bencana alam tersebut Karena proses pendataan Masih berjalan Sementara pihak BPPD Sleman Bersama relawan Hingga saat ini Masih sibuk membersihkan Pepohonan yang tumbang Dari bangunan yang rusak Ini kita Kami berada di Tengah-tengah di desa Kami di desa Candi Binangun Jawatan Pakem Ini Candi itu Hampir seluruh Busu-busunya Semuanya kemah angin Jadi memang Kemarin Saya juga mendengarkan Informasi dari WMKG itu Hati-hati Seminggu ini Seminggu ini Ada angin kencang Yang berada di Sleman Bagian negara Ini tadi siang Jam 1-an Ternyata Terjadi angin Yang kencang Sekali Arahnya dari Dari utara Ke selatan Ini banyak Ya seperti Ponsu Kemudian ini juga Ada bambu Kemudian ada Pohon kelapa Pada tumbang Sebagian mengenai rumah Alhamdulillah Masyarakat Tidak ada yang terjual Berdasarkan informasi Dari Badan Meteorologi Klimatologi Dan Geofisika Yogyakarta Hujan deras disertai Angin kencang Yang diprediksi masih Mungkin terjadi Oleh karena itu Bupati Sleman Meminta warga Untuk meningkatkan Kuas padaannya Pemohonan yang dinilai Rawan tumbang Sebaiknya segera Dipangkas Atau ditebang Guna mengurangi Resiko roboh Atau kerugian Saat terjadi angin kencang Subar di Jogja TV Ya dampaknya Cukup besar Begitu ya Untuk angin kencang Terjadi pada Hari Rabu kemarin Beberapa jalur Lalu lontas juga Sempat ditutup Atau dialihkan Karena banyak Pohon tumbang Ataupun tiang lister Yang tumbang Tadi menghadang Jalan Dan ini juga Patut diwaspadai Karena memang Cuaca masih Ekstrim begitu Artinya Cepat sekali berganti Dari siang yang cukup panas Tiba-tiba Mendung gelap Dan ada angin kencang Di Di Tidak 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 Gojek Tidak Ini melakukan aksi Unjuk rasa Memprotes kebijakan Pihak manajemen Yang memperlakukan Tarif jarak pendek Dan juga Pemberlakuan sistem baru Dan tidak hanya Berunjuk rasa Pemirsa Para pengemudi Ojek Konen Tersebut juga Mengancam akan melakukan Mogok beroperasi Setiap hari Rabu Jika tuntutan mereka Tidak dipenuhi Progres pembangunan Nya untuk menghadapi Masa operasi Minimum penerbangan Internasional April Nanti sudah mencapai Sekitar 82% Sedangkan secara keseluruhan Untuk mengejar Operasional penuh Atau full operation Progresnya sudah Sekitar 37% Saat ini fasilitas AirSight atau Sisi udara Serta Landsight Atau sisi darat Nya Sudah hampir terbangun Seluruhnya Pada sisi udara Landasan Paju Sepanjang 3.250 meter Berikut dua buah Paralel taxiway Atau jalur landas Subung pesawat Berikut rapid exit Ratusan pengemudi Ojek Online Gojek Menggelar aksi unjuk rasa Mereka berkonvoy Menuju kantor Driver Service Unit Atau DSU Di Solo Baru Grogol Sukoharjo Sesampainya Di depan kantor DSU Mereka berorasi Memprotes kebijakan manajemen PT Gojek Indonesia Atau PT GI Yang memperlakukan Tarif jarak pendek Dan pemberlakuan Sistem baru Yang dirasa sangat Merugikan para driver Koordinator aksi Didi Prakosa Andrianto Mengatakan Aksi ini dilakukan Untuk menuntut Tarif Gojek Yang kurang berpihak Pada mitra Dimana kedua kebijakan Yakni pemberlakuan Tarif jarak pendek Dan pemberlakuan Sistem baru Yang dimulai Pada tanggal 4 Maret 2019 lalu Dirasa merugikan Driver Gojek Sebagai mitra PT GI Oleh karena itu Mereka menuntut Agar PT GI Membatalkan Pemberlakuan Tarif jarak pendek Atau tarif minimal 4.000 Per 2,4 km Dan mengembalikan Ke sistem yang Tidak merugikan Driver Gojek Tarif per 1 km 2.100 rupiah Dimana driver Mendapat uang 5.000 rupiah Dan masih dipotong 1.000 rupiah Atau 20% Sehingga para driver Hanya mendapatkan 4.000 rupiah saja Untuk tuntutan kita Sebenarnya tidak banyak Untuk tuntutan kita Untuk Per 3 km Kita tidak dapat potongan Jadi di angka 2.100 per kilo Kali 3 km Yaitu 6.300 Tuntutan kita seperti itu Kalau sekarang Minimal order itu 2,4 2,4 km 2.100 per kilo Jadi Kita dapat 5.000 rupiah Masih dipotong 1.000 rupiah 20% Jadi driver Cuma dapat 4.000 rupiah Aksi ratusan Pengemudi Gojek Seseloraya ini Mendapat pengawalan Ketat aparat Kepolisian Selain menggelar Unjuk rasa Ratusan pengemudi Gojek Juga mengancam Akan mogok Bersama setiap hari Rabu Sampai tuntutan mereka Terpenuhi Sementara itu Kepala Kantor Driver Service Unit Atau DSU Solo Baru Enggan menemui Sejumlah awak media Hedu Kristianto Jukja TV Penyebutan dari PT Gojek sendiri Atau Mengatakan bahwa Driver itu Mitra Dalam konteks ini Adalah seharusnya Mitra Saling menguntungkan Dua pihak Tapi yang pasti Apakah tarif ini Diberlakukan secara Nasional atau Tidak Kenapa hanya Darah Solo Yang saat ini Sudah melakukan Aksi tunjuk rasa Solo Raya Tadi kalau dikatakan Mereka hanya mendapatkan Saling menguntungkan Saling menguntungkan Ya betul sekali Baik kita ke informasi Berikutnya Progres pembangunan Bandara baru New Yogyakarta International Airport Untuk operasi minimum Saat ini sudah mencapai 82% Sementara Untuk progres Mengejar operasional Penuh ini Baru mencapai 37% Progres pembangunan Nya untuk menghadapi Masa operasi minimum Penerbangan Internasional April Nanti sudah mencapai Sekitar 82% Sedangkan secara Keseluruhan Untuk mengejar Operasional penuh Atau full operation Progresnya sudah Sekitar 37% Saat ini Fasilitas airside Atau sisi udara Serta landside Atau sisi darat Nya Sudah hampir Terbangun seluruhnya Bada sisi udara Landasan Paju Sebanyak 3.250 meter Berikut 2 buah Paralel taxiway Atau jalur landas Hubung pesawat Berikut rapid exit Hingga apron Sudah selesai dibangun Dan tinggal Penyempurnaan saja Demikian juga Pada sisi darat Gedung terminal Penumpang Seluas 12.920 meter Persegi Dan sebuah Bangunan masjid besar Sedang menjalani Penyempurnaan Interior dan eksteriornya Setelah dilakukan Soft launching Pada April Mendatang Akan dilakukan Operasi terbatas Dimana apronnya Mampu menabung Hingga 9 unit Pesawat secara bersamaan Jumlah ini Sudah mendekati Kapasitas apron Dan parking stand Bandara Adis Cipto Yang terbatas Hanya 11 pesawat saja Nantinya Jika sudah beroperasi Penuh Atau pada akhir tahun ini Apron di Bandara New Yogyakarta International Airport ini Bisa menampung Hingga 23 pesawat Pekerjaan lain Yang tengah dikebut Antara lain Pemasangan Instrumen pendukung Seperti marka Landasan pacu Sistem elektronika Bandara Kontor check-in Penumpang Kontor imigrasi Apron approaching light Dan penunjang lainnya Sementara itu Area underpass Atau jalan bawah tanah Dari jalur jalan lintas selatan Atau JJLS Yang berada di bawah Area bandara Juga ditargetkan selesai Pada saat operasi Minimum bandara nanti Sampai saat ini Untuk international operation Itu sekitar 82 persen Sampai ini Seperti yang dilihat Ini Area ini adalah Yang area Untuk international operation Yang masih kita kejar Untuk runway sendiri pak Runway Malam ini Sudah tertutup asfal semua Terus kemudian Di saat layar pertama Terus Dalam Lima hari ke depan Layar kedua Sudah selesai Jadi Jadi Bapak pengen Seto apa Iya Bapak Apakah sudah tampak Bangunannya ya Tapi masih Kalau dilihat dari Tadi pesawat udara Tadi Sebenarnya belum kelihatan Secara penuh ya Apakah Bandar Hanya mungkin runwaynya saja Yang kelihatan sudah Siap begitu Memang hanya Beberapa Tadi seperti marka Atau lampu Penanda itu Juga belum dipasang Tapi sepertinya Targetnya akan Selesai Di April Untuk operational minimum Radas dan Paco Di soft launching Tadi bulan April Namun saya kira Juga perlu dipersiapkan Infrastruktur penunjang Seperti Transportasi Nanti kalau dari bandara Turun Nanti mau kemana Pakai apa Ya benar sekali Dan ya pasti Progresinya akan Terus berlanjir Kalau tadi Secara keseluruhan operasi Begitu baru Sekitar 37% Dan mudah-mudahan saja Karena ini Ditargetkan Akhir tahun ini Bisa beroperasi Secara Dan nantinya Bandar internasional ini Dikabarkan juga Bisa Untuk menderet pesawat Yang Berukuran besar Baik pemirsa Kita akan jeda kembali Usai pariwara Kami hadirkan informasi Terkait Atau seputar Pemilu 2019 Salah satunya adalah KPU Solo Yang mencorat 5 nama WNA Dari DPT Tambah bersama kami Informasi seputar politik Ekonomi Sosial budaya Bisnis Dan olahraga Baik lokal Maupun internasional Semuanya hadir Secara informatif Dan menghibur Di Global FM Pantau juga Lalu lintas Yogyakarta Dengarkan Dan sampaikan Keluhan warga Yogyakarta Global FM Media informasi Anda Bersendi batik Bersendi batik Sebagai warisan budaya Nusantara Harus terus dilestarikan Serta dikembangkan Sehingga tetap Menjadi maha karya dunia Yang juga menandai Yogyakarta Kota batik dunia Sebuah peradaban batik Mengartikan batik Mempunyai sebuah Perjalanan Dari sekian batik Klasik Yang ada Hingga saat ini Dan tetap memelihara Batik tersebut Dari segala sudut pandang Yang mustahkan Yang mau ngebok jajan Bok jajan ke apa sih? Nah ngebok jajan Iya Anak Jajanan Dolanan Jari tangga selama puluhan Mau nyutupin Ini bisa Dari pangg Eee Iwan Di barna pendiri Indonesia Yang ngerasa Bangga banget Yang terharu banget Terima kasih masih bersama kami Seputar Jogja bagi Di segmen ini Kami akan mengatakan Seputar pemilu pemirsa Di informasi pertama ini Dari Solo Jawa Tengah Dimana berdasarkan data Dari Jogja Apil Saat ini ada 114 warga negara asing Yang memiliki KTP elektronik Dimana 5 diantaranya Ini masuk dalam Daftar pemilih Tetap pemilu 2019 Dan atas temuan tersebut KPU langsung mencoret 5 nama WNA tersebut Dari DPT Berdasarkan data Distribut Capil Kota Solo Ada 114 orang WNA Di Solo Yang memiliki KTP elektronik Dari 114 WNA tersebut 5 diantaranya Masuk dalam daftar pemilih Tetap pemilu 2019 Koordinator Divisi Bidang Perencanaan Data dan Informasi KPU Kota Solo Kajiat Pambudi Joko Waskito Menjelaskan Saat ini Kelima WNA Yang masuk dalam DPT tersebut Sudah dicoret Atau diberi kode Untuk tidak memenuhi syarat Atau TMS Dari 5 orang WNA tersebut 1 orang tinggal Di Kelurahan Karangasem Panularan 2 orang Kampung Sewu 1 orang Dan Punggawan 1 orang Kami memiliki data Sandingan dari Dispenduk Capil Kota Surakarta Ada 114 database WNA yang ada Di Kota Surakarta Nah dari 114 ini Kita sandingkan Memang yang berkat TPL Hanya 12 WNA Kemudian Ini informasi dari Dispenduk Capil Kota Surakarta Tapi dari Sandingan ini Kita menemukan 5 WNA Yang masuk dalam DPT Di Kota Surakarta Dan ini Kota Surakarta Dalam ini KPU Sudah mencoretnya Dari DPT Sehingga nanti Tidak mendapatkan undangan Gajet menambahkan Dari hasil pemeliharaan Daftar pemilih tetap Hasil perbaikan tahap kedua DPT HP 2 Dan ditambah Daftar pemilih tambahan DPTB di Kota Solo Saat ini ada 422.773 orang Yang masuk DPT Yang tersebar Di 1734 TPS Dari Solo Jawa Tengah Heru Kristianto Jogja TV Karena peraturan Sudah jelas Warga negara asing Tidak memiliki hak politik Di Indonesia Dia hanya Pemunya KTP Sebagai identitas saja Dia tinggal di mana Begitu Jadi Jadi disini sudah jelas KPU Memiliki kewajiban Untuk ketika Menemukan Adanya WNA Yang masuk dalam DPT Langsung dicoret Dari DPT Namanya juga Warga negara asing Warga negara asing Warga negara Indonesia Dan mereka tidak berpera Untuk Memilih Namun memang Mereka memegang KTP Meskipun tulisannya Di bawahnya kan Warga negara asing Warga negara asing Ini masih ada kaitan Soal pemilu Begitu KPU Boyolali Jawa Tengah Menemukan Surat suara Untuk pemilu Ulang Yang terselip Saat penyortiran Dan pelipatan Surat suara Untuk DPR RI Doberbuat Surat si Naik Masih estelip Saya akan isi KPU Boyolali Bukaisia KPU Boyolali Mereka melakukan Hayati Terima kasih tugas KP untuk disisihkan dan tidak dicampur dengan surat suara yang telah dilipat dan disimpan di gudang. Sementara dalam proses penyortiran dan pelipatan surat suara ini, KP Ibu Yelali telah mengamankan sebanyak kurang lebih seribu lembar surat suara rusak yang ditemukan pada surat suara pemilihan Presiden. Sementara 1.453 surat suara rusak ditemukan pada penyortiran dan pelipatan hari pertama untuk surat suara DPR RI. Hasil sortir dan lipat surat suara untuk pemilihan umum tahun 2019 untuk surat suara DPR RI, KP Ibu Yelali telah menemukan sekitar 50 lembar surat suara untuk pemilih ulang di tahun 2019 di sela-sela surat suara yang akan digunakan pada tanggal 17 April 2019. Dari Bailali, Jawa Tengah, Haria di Jogja TV. Nah, agak adeh juga ini ada temuan surat suara pemilih ulang padahal pemilih saja belum dilaksanakan. Tapi sudah ada muncul surat suara apakah ini memang ada kesalahan dalam proses pengapakan ataukah memang banyak mungkin kemungkinan kesalahan. Tapi yang jelas ini temuan yang cukup unik dan perlu ditindaklanjuti begitu ya agar mungkin ini banyak kecurigaan nantinya bisa menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat juga. Dan yang pasti ketika pemilih ulang begitu katakanlah. Benar seperti yang dikatakan kita tadi. Ini belum terselenggara tapi surat suara pemilih untuk pemilih ulang. Apa memang sudah di... Aturannya seperti itu. Aturannya seperti itu atau memang sudah dipersiapkan begitu ketika nanti terjadi. Jadi harus pemilih ini harus diulang memang ini dicetak bersamaan dengan surat suara yang akan digunakan 17 April besok atau bagaimana kita juga belum ada informasi jelas begitu ya terkait dengan hal ini. Dan tadi sudah ada temuan atau mungkin daerah lain juga mungkin ada temuan-temuan juga begitu. Kalau surat suara cadangan begitu sudah jelas ada 2,5% surat suara cadangan. Dan itu pun di packing di box sendiri begitu ya. Tidak jadi satu dengan surat suara yang digunakan untuk tanggal 17 April itu begitu. Ya dan jumlahnya pun hanya 50 lembar begitu. Ya. Tidak banyak begitu ya. Ya baik-baik saja tetaplah bersama kami di seputar Jogja Pagi Usai Pariwara. Kami akan hadir dalam segmen Wimoro Warto. Informasi seputar politik. Ekonomi Sosial Budaya Bisnis dan Olahraga Baik lokal maupun internasional semuanya hadir secara informatif dan menghibur di Global FM pantau juga lalu lintas Jogjakarta. Dengarkan dan sampaikan keluhan warga Jogjakarta. Global FM media informasi Anda. Meran Filang Noir merupakan hasil karya Anin Astiti yang menitik beratkan pada dasar fotografi yaitu cahaya yang kemudian memunculkan teknik kamar gelap. Raya terkali Anin Astiti Jogja Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kasih perlindungan tanaman pangan, Dinas Pertanian Kabupaten Klaten, Erni Kusumawati Meratila Akan. Saking panjempaipun, sabin ingkang pusu, tigang dosokali hektare, sumobar ingkacamatan wedi, cawas langganti warno. Dini kapitunanipun ngantos atusan yuto rupiah. Sabin ingkang pusu, biar piambak ingkacamatan wedi, ingkih meniko selikur hektare, lanamung sabin ingkang kebelabak beno ingkwedi ingkang tipun tumutakan asuransi usaha tanipadi. Sabin pusu, jalaran tanaman pantun risak kurugan tanggulepen ingkang dadal, sarto jalaran tanaman pantun kempengan toyo tigang tinten. Dini pitung atus gangsal hektare, tanaman pantun ingkang sakawit kebelabak beno, taksih gesang, utawisak ketipun panen, jalaran toyo sampun asat. Umur tanaman pantun ingkang kebelabak beno bedo-bedo. Tanaman pantun ingkang pejah, jalaran kurugan lendut ingk diso karangasem, kecamatan cawas, sampun tumapak mongso panen. Dini tanaman pantun ingkang risak ingk kecamatan Sanes, umuripun sawak kalih bulan, lan sawak merkata. Purwanto, Jogja TV Pemirsa, menikau kuliah kita ketahwonton kupio Sanes, kangi ngenteng-ngentengi, utawing ngirangi, kataipun kapitunan, yang dipun nandang di Niporo kadang tani menikau. Salah satu tinggal pun menikau, nanti saya ketahwati kupio asuransi, yang dipun dagas di pemerintah Mekatan. Selanjutnya, Pemirsa, menikau balai pemasyarakatan utawai bapas kelas 1 Yogyakarta mempunyai buku saku dan ruang pamer hasil produksi dinding para wargo binaan. Buku saku menikau nggih sawak sepisanan di Indonesia dan keaja para wargo binaan. Menikau nggadai kepribadian, lalu kisah ketumandiri, nalikau wangsul malih datuk. Mapan datang balai pemasyarakatan kelas 1 Yogyakarta, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAMDIY, Chris Mono, ngepiakkan ruang pamer hasil produksi warga binaan ingkang sinebat klien. Kepiaan dipuntandani kanti magas pita datang sangat jenging ruang pamer. Ruang pamer menikau, nggih satu ngaling ruangan ingkang kangi mamerakan asil produksi wargo binaan kados toh manikau produk olahan makanan ngantos cindera mata. Kejawi ngepiakkan ruang pamer asil produksi poro klien, balai pemasyarakatan kelas 1 Yogyakarta, ugi ngedalakan buku saku ingkang memuat program keperibadian dan kemandirian. Buku saku klien menikau, nggih sawak sepisanan di Indonesia ke poro di Indonesia. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAMDIY, Chris Mono, Suko Pangalem Bono dan Panjurung, pedalipun buku saku dan kebiakan ruang pamer klien kasbat. Keajab, buku saku kados makaten, ugi sagedipun tulat, dening balai pemasyarakatan Sanesi pun. Ini luar biasa, inovasi yang sangat luar biasa dan kami memberikan apresiasi yang sangat luar biasa kepada kepala Bapas maupun jajarannya yang telah mempunyai inisiatif-inisiatif yang sangat luar biasa ini. Untuk buku saku, untuk buku saku klien memang ini yang pertama di Indonesia. Ya, dan Alhamdulillah Bapas kelas 1 Yogyakarta menjadi Bapas percontohan atau roh model untuk Indonesia. Berbagai prestasi sudah diraih oleh Bapas kelas 1 Yogyakarta ini. Ya, diantaranya tadi yang disebutkan oleh Pak Kak Bapas ini sangat luar biasa. Makanya kami yakin bahwa di tahun ini Bapas Yogyakarta bisa mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Kepala Bapas kelas 1 Yogyakarta, Muhammad Ali Syekhbana Mratila Aken, warga pinaan engkang dados klien Bapas Yogyakarta, inggih poro narapidana, inggih nampi cuti bersarat, pembebasan bersarat. Saat dari pun medal bebas murni, poro narapidana, inggih badai nampi bimbingan, lan sakit milih program kepribadian lan kemandirian. Adalah program kegiatan pembinaan kepribadian dan kemandirian. Umpamanya, orang tersebut belum bisa sholat di pembinaan kepribadian, dia diajarin sholat. Belum bisa wudhu, diajarin wudhu. Terus, untuk kemandirian, umpamanya dia belum mempunyai keterampilan. Nah, umpamanya keterampilan, nanti kita membuat dari 16 program itu, bisa telur asin kita ajarin, atau bisa bikin dengan keterampilan-keterampilan yang lain, seperti crispy yang ada di sana. Itu di sini, buku saku itu ada? Ada kegiatan itu, tinggal milih nanti. Tinggal milih, milih kegiatan itu. Keajab, kandiwontanipun buku saku klien, poro klien saksampunipun wangsul dateng masyarakat, gadah kapribadian ingkang sai, mandirilan terampil, ingkang saktipun caaken, salepeting gesang ing tengah masyarakat. Hari Atmaja, Jogja TV Selamat menikmati, Lanteng Merti Malioboro, Dipun Estreni, Dining Atusan Bakul, Lanwargo, Kawasan Malioboro, Ingkang Manunggal, Salepeting Forum Lintas Komunitas Malioboro, FLKM, Kandim Bekto, Langarak Tumpeng, Tunguju Dateng Balai Tanjung, Komplek Kepadian Ngayup Dokarto. Tumpeng Kandimani Kowerni, Didaharan Kasbat, Ingkimin Nongko, Wujud Rau Syukur, Dateng Ngaresanipun Gusti, Dunia Malioboro, Tangsah Aman, Lanteng Trem. Kejawin Dunga Sesarenan, FLKM, Ugi Deklarasi, Amrih Pemilu, Kalehewusongola Sembinjeng, Saket Rancak, Aman, Lanteng Poterdak. Kalepet Ugi, Duohoks, Lanteng Ujaran Kebencian. Ukocoro Merti Malioboro Meniko, Ugi Minongko, Sumang Kemipun, FLKM, Nyingkuyung Komilu, Inggi Pilek, Lanteng Pilpres, Amrih Lumapa Aman, Langrancak. Saking kawasan Malioboro Meniko, Keajab Saken Biwar Aken Batang Masyarakat, Amrih Bidoyo, Lanteng Put Nyingkuyung, Kasulipun Pemilihan Umum, Kalehewusongolas. Bahwa kami mendukung, mendukung adanya kampanye damai, pemilu damai, kemudian kampanye anti-hoak, anti-black campaign, dan sebagainya. Ini yang harapan kami, masyarakat Malioboro khususnya, berharapan agar pemilu Pilpres dan Pilek ini akan berjalan lancar, damai, dan tanpa ada kerusuhan ataupun hal-hal yang meresahkan masyarakat. Saksampunipun, lindakan dungu sesarungan, puluhan Tumpeng Wau, Tumulidipun Bekto, Dateng Walioboro Malik, Kangki Dipuntumaken, dan Kangki Dahar Kembul. Botenamung Porobakul, wargo dan wisatawan lokal Kemawon ingkang Tumut Kembul, sawatawis wisatawan Ngamonco, ugi Tumut Ngerhabi Tumpeng, Nyawiji Kalian Wargo. Wawizan Ahmad, Jogja TV. Botenamung Porobakul, wargo dan wisatawan lokal Kemawon ingkang Tumut Kembul, sawatawis wisatawan Ngamonco, yang melibatkan masyarakat yang Indonesia menikah sampai-sampai mengajak dan memuji mungkin-mungkin pemilu Minjin sangat belum mampahkan berancak dan gangsar karena yang berbeda dan miring sampai-sampai. Dan sampai jumpa, Pak Warta Sekolah Wawom, kasih segmen yang berhubungan dengan kita. Sampunipun, Pak Wawro, berarti keaturakan headline Ari Warti yang Ayo Gokarto. Sampai jumpa di sini, Jogja TV. Informasi seputar politik, ekonomi, sosial budaya, bisnis, dan olahraga. Baik lokal maupun internasional, semuanya hadir secara informatif dan menghibur di Global FM, pantau juga lalu lintas Yogyakarta. Dengarkan dan sampaikan keluhan warga Yogyakarta. Global FM, media informasi Anda. Termasuk rumit atau sedang atau ingat, permasalahan-permasalahan disabilitasnya. Yang bisa dipelajari untuk perempuan, banyak hal tentang dunia disabilitas khusus untuk perempuan dan anak. Selama SMA itu, kalau teman-teman biasanya anak muda SMA, kan juga gaul ya. Buat saya harus bermanfaat kapanpun dan dimanapun saya berada, apapun kondisinya. Kameran Filang Noir merupakan hasil karya Anin Astiti yang menitik beratkan pada dasar fotografi, yaitu cahaya, yang kemudian memunculkan teknik kamar gelap. saya matikan hati. Terima kasih masih bersama kami di seputar Jogja pagi dan di seminar hari ini kami akan bacakan beberapa hal yang dari surat kabar di Jogja. Yang pertama saya bawa tribun Jogja kalau di dalam foto di alam yang pertama ini adalah nanti ini PSS akan menjamu tim Persidia Jakarta dalam lanjutan Piala Persidia tahun 2019. Kalau di sini ditulis siap memaksimalkan peluang dan PSS masih mengadalkan penyerangnya Judo yang kemarin juga mencetak gol di akhir laga. Baik kita informasi lainnya disini ada ratusan rumah rusak disapu angin kencang status dua desa dipakem tanggap darurat. Desa Candi Binangon dan desa Purwa Binangon kecamatan Pakem Sleman ini statusnya dinyatakan tanggap darurat. Status tersebut diberikan selama seminggu ke depan. Ini akibat beberapa hari yang lalu diterjang angin kencang begitu yang hingga merusak ratusan rumah begitu. Kemudian ada juga informasi dari Magelang Jawa Tengah dimana wisata River Tubing ditutup. Ini pasca banjir bandang Kali Gono yang menewaskan empat orang wisatawan. Pemerintah Kabupaten Magelang menutup sementara 22 operator wisata River Tubing per hari Kamis kemarin begitu. Dan ini merupakan perintah langsung dari Bupati Magelang. Dari informasi yang sudah kita sampaikan tadi, pembakaran bus antar jaya, disini polisi buru pembakar. Disini dijelaskan juga kronologis terjadinya kecelakaan dimana kasus kecelakaan antara bus antar jaya, jurusan Purwokerto Solo, dengan pengadaran sepeda motor RI King yang berakhir dengan pembakaran bus saat ini ditangani Satuan Lalu Lintas Polres Sleman. Namun demikian Satuan Reslim Polres Sleman juga dilibatkan dalam kasus ini untuk mencari pelaku pembakaran. Beredar juga disini informasi terkait terduga teroris tanam empat bom ranjau. Aparat kepolisian menemukan empat buah bom ranjau yang ditanam di alaman rumah terduga teroris Hussein alias Abu Hamza atau H di Sibulga, Sumatera Utara. Dan dari Malioboro Blitz, Pemirsa, terkait dengan progres pembangunan Yogyakarta International Airport, ini ditargetkan beroperasi pada akhir tahun. Kemudian disini juga sudah ada penetapan lokasi jalur kereta bandara. PMDDI menyebutkan penetapan lokasi jalur kereta api ke bandara Yogyakarta International Airport atau NIA baru akan keluar akhir Maret ini dan setelah adanya penetapan lokasi maka akan dibarengi dengan sosialisasi dan pembahasan lahan hingga konstruksi. Dan diharapkan ini bisa menghindari permukiman warga masyarakat. Kemudian terkait dengan seorang pria yang ditangkap oleh anggota BRIMOB karena bahwa bahan peledak, disini justru polda fokus kepada kepemilikan peluru dalam mengusut kasus tersebut. Disini ada juga informasi terkait polresa Yogyakarta yang membina para pelajar yang terjaring patroli. Ada judulnya sangat menarik, pemirsa ini pasrah tak diberi uang saku oleh sang ibu begitu ya. Dan masih banyak informasi lain yang mungkin Anda bisa baca di harian Tribun Jogja edisi hari ini. Baik, untuk kedalatan rakyat pagi hari ini mengangkat satu berita khusus ini soal pesawat 737 ya milik Boeing 8 Max yang akhirnya dilarang untuk terbang di wilayah udara Indonesia setelah peristiwa beberapa waktu lalu soal layan CT 610 dan juga yang terjadi di Etopian Air. dan larangan ini disampaikan atau diberlaku sejak 14 Maret 2019 sehingga waktu yang belum ditentukan. Kemudian informasi lain soal kepres biaya ibadah haji 2019 yang sudah terbit dan jemaah yang berhak diminta melunasi. Ini ada cakupan begitu mengenai beberapa nominal yang harus dilunasi oleh calon haji baik itu reguler maupun dari haji daerah. Dengan kisaran 30 juta hingga 39 atau sekitar 40 juta. Sementara untuk haji daerah ini dari 66 juta hingga 74 juta. Kemudian informasi lainnya ini datang dari Magelang begitu ya jenazah Anissa di bawah kemarin ini terkait kecelakaan ataupun buncana yang terjadi di Kali Gono begitu ya Tuming atau wisata susur sungai yang melewaskan 4 orang wisatawan akhirnya ada keputusan untuk menutup sementara kawasan wisata hingga waktu yang juga belum ditentukan dan terkait hal ini pihak kepolisian Magelang juga meminta agar polsek-polsek terdekat untuk menyelidiki kasus ini ataupun memberikan pengawanan terhadap kegiatan wisata di tempat tersebut. Kemudian informasi lain disini soal akutan mudik motor gratis ini sudah dibuka begitu meskipun lebaran masih sekitar akhir Mei begitu ya tapi ini sudah dibuka untuk Direkturat Jenderal Perkeret Rapian Kementerian Perhubungan membuka kesempatan kepada para pemudik dengan sepeda motor untuk memanfaatkan program angkutan motor gratis atau motis 2019 kuotanya masih sama 18 ribu sekian unit sepeda motor dan ini sudah dibuka pada selasa kemarin dan hingga 25 Mei 2019 semoga banyak yang memanfaatkan dan tentunya ini menjadi lebih aman begitu ya daripada menggunakan sepeda motor untuk jarak jauh lebih baik dititipkan melalui program motor gratis ini. Itu dia informasi dari Kedolotan Akhir. Ya dan kita menuju ke harian Jogja ini pemeriksa terkait dengan ibadah haji begitu tenda haji di Arofa akan menggunakan AC ini pemerintah tidak menaikkan biaya haji tahun ini namun Kementerian Agama menjamin layanan haji tahun ini lebih oke karena salah satunya adalah tendanya dengan pendingin ruangan begitu namun dan disini juga disampaikan biaya haji tahun 2019 untuk membaikasi Solo ini mencapai 36.429.000 begitu. Terkait dengan keselamatan penerbangan Garuda batalkan pesanan 49 Boeing Max 8 dan juga ini tentang bom Sibul Gage kemarin juga marak begitu dibicarakan teroris ini menyimpan 3 kuintal bahan peledak dan juga ada kenakalan remaja dimana hukuman uang saku bikin kapok ini karena disita uang sakunya dan yang menarik ini ada informasi terkait dengan seorang perampok yang mengembalikan uang kurban ini terjadi di Cina begitu perampok yang menodongkan pisau kepada nasabah bank yang sedang mengambil ATM begitu namun ketika dilihat hanya ada 5 juta dan meminta lebih ketika dilihat di ATMnya ternyata nol dan ini karena kasihan perampok ini kemudian justru mengembalikan uang tersebut dan kemudian pergi begitu sempat tersenyum katanya masih ada rasa empati masih ada rasa empati begitu dan uniknya media di Cina malah mengatakan bahwa ketika Anda miskin perampok pun tidak mau menyentuh Anda gitu ya dari Jogja Politan ini juga ada informasi terkait pengembangan wilayah KEK Parang Trilis yang segera direalisasikan kemudian dainasi kota gede penataan yang harus berbasis kawasan keistimewaan demikian beberapa informasi di harian Cucai di sehari ini ya itu tadi beberapa informasi headline dari surat kabar di Yogyakarta berikutnya bagi Anda yang ingin beraktivitas ke luar rumah berikut kami sampaikan juga informasi cuaca berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Yogyakarta hari ini cuaca di wilayah Bantul, Kulon Perakur, dan Gunung Gitul di predisi cerah berawan dengan suhu berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius wilayah kota Yogyakarta di predisi berawan dengan suhu berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius sedangkan Kabupaten Sleman di predisi mengalami hujan yang disertai petir dengan suhu berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius baik untuk sebagian Jawa Tengah meliputi proyek Klaten Solo dan Soekar Jatuh hari ini berawan sementara untuk Magelang di predisi hujan ringan dengan suhu rata-rata 23 hingga 31 derajat Celcius ya dan hari ini sudah mulai mendung begitu ya pagi ini ya mudah-mudahan saja tidak terjadi hujan deras dan disertai angin kencang begitu seperti yang pada hari Rabu kemarin beberapa wilayah di Kabupaten Sleman begitu yang dilanda hujan deras disertai dengan angin kencang baik pemirsa informasi cuaca tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam sementara Jogja pagi edisi hari ini akhirnya saya Dari Bowo saya Rita dan saya Rizul Estiung bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas harus pamit undur diri selamat menanjutkan aktivitas Anda dan salam Indonesia selamat menikmati Terima kasih telah menonton!